Bursa Transfer Liga 1 Putaran ke-2 akan dibuka Rabu hari ini, 15 Desember 2021 dan akan ditutup 12 Januari 2022 mendatang. Jelang dibukanya Bursa Transfer ada fakta menarik yang muncul. Sadil Ramdhani, binger Sabah FA yang santer diisukan bakal gabung arema FC pada putaran ke-2 ternyata sudah berada di Kota Malang. Hal itu diketahui dari unggahan story Sadil Ramdhani, di mana Sadil mengunggah foto dirinya menggunakan plaster penurun panas sakit kepala di dahi. Ditulisnya baru dua hari di Malang sudah demam. Belum diketahui pasti dalam rangka apa mantan pemain bayang karena FC itu berada di Kota Malang. Namun beberapa hari yang lalu ia juga mengunggah instastory dengan foto ikip Budi Utomo Malang. Belum diketahui juga kelanjutan kepastian isu Sadil Ramdhani di Malang, namun saat ini dia masih terikat kontrak dengan Sabah FA. Beberapa waktu lalu memang isu ini sangat santer. Bahkan Sadil Ramdhani mengaku sangat tersanjung dikaitkan dengan arema FC. Sadil yang merupakan alumni Asifah Kota Malang merasa tidak asing dengan hawa Kota Malang. Kalaupun arema akan mengontrak Sadil, tentunya ada biaya transfer yang akan ditebus arema FC. Karena Sadil sendiri masih terikat kontrak satu tahun lagi dengan Sabah FA. Sekarang tinggal bagaimana pendapat teman-teman kalau Sadil akan bergambung dengan arema FC? Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.